Intro Berjarak hanya 15 menit berkendaraan dari gedung sate yang ikonik, Pak Hotel Bandung menawarkan akomodasi bintang 4. Dengan berkendaraan sekitar 15 menit dari hotel, dapat menjangkau saung angklung ujung yang terkenal dan factory outlet yang visi Nepal di kawasan Dago. Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dapat dijangkau dalam waktu 30 menit berkendaraan. Fasilitas lainnya pun siap memenjakan para tamu, seperti kolam renang outdoor yang bisa melihat langsung curahnya langit Bandung serta suasana kota Bandung dari ketinggian. Bagaimana? Anda tertarik untuk menghabiskan waktu libur? Ataupun bagi Anda pebisnis yang ingin memanfaatkan fasilitas ruang pertemuan, Anda bisa menghubungi Pak Hotel, Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa, nomor 47-57 Bandung di lengkap 022-8777-2000. Sampura Sun, wargi cabar. Selamat sore, pemirsa AI News TV senang sekali. Saya Siska Prima Karima kembali hadir ke tengah Anda. Dan sore hari ini saya ditemani oleh yang punya rumah. Nah, siapa ini? Di sini di samping saya sudah ada Ibu Linda Gustina. Beliau adalah CM dari Pak Hotel. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Sampura Sun. Berusaha atau berbisnis di sebuah kota, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya Bu ya. Dan Ibu melirik kota Bandung, memang Ibu melihat apa dari kota Bandung ini Bu? Baik, dari kita kecil ya sudah tahu ya kalau Bandung itu dingin, sejuk ya. Dan hampir semua sepertinya orang Indonesia ya pasti pengen tahu Bandung. Dan juga Bandung itu kota pendidikan. Kenapa kami hadir di sini, Pak Hotel Bandung? Karena kami punya aset ya, di mana dikembangkan yang semula menjadi kantor, dikembangkan untuk menjadi bisnis wisata, bisnis akomodasi. Karena kami melihat Bandung itu sepertinya tidak pernah turun ya kunjungan untuk baik turis lokal, maupun turis dari asing mancanegara. Hal apa sih yang menjadi fokus dari Pak Hotel di Bandung ini? Karena Pak Hotel sendiri sebetulnya grup tadi ya Bu ya, dengan beberapa hotel yang ada di Indonesia. Kami ini adalah hotel kami yang kedua, di mana PP itu adalah pembangunan perumahan, yang dulunya terkenal dengan construction and investment. Namun, ada anak perusahaan yang sudah menjadi TBK yaitu yang merupakan induk daripada hotel itu, itu PT PP Property TBK. Dan nama manajemen kami untuk mengelola Park Hotel yang di Jakarta, di Bandung, dan juga saat ini kami mengelola hospitality di PP University yang ada di Cisarua. Masih di Jabar. Jadi di Jabar itu ada dua ya, satu di Bandung, satunya lagi di Cisarua. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, ini mungkin target untuk Park Hotel sendiri. Jadi tahun ini apa nih? Kami lagi mengadakan visibility study untuk beberapa lokasi aset yang kami punya, untuk kami kembangkan menjadi bisnis hospitality. Yang tentunya hospitality itu adalah memberikan recurring income untuk perusahaan. Baik, kalau gitu Ibu terima kasih sekali untuk sore hari ini. Ya untuk waktunya terima kasih. 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 Terima kasih.